turun ke masyarakat padahal belum ditetapkan jadi caleg gitu ya nah sekarang juga sudah banyak tersebar juga baliho-baliho itu sudah menyatakan caleg ya kan publik ini, ini kan pendidikan politik yang gak benar nih udah jelas-jelas tahapan pemilu itu, tapi udah dibikin caleg tapi gak dilarang, tidak dilarang, tapi ini saya bilang tadi soal etika setidaknya itu juga sudah diketahui sebelum kita tapi kami hanya mengingatkan apa regulasi yang sudah dibuat sehingga kalau misalnya partai politik, peserta pemilu sudah komit ya artinya mestinya tanpa diingatkan pun sudah harusnya melaksanakan apa regulasi yang sudah dibuat sendiri oleh partai politik ada fenomena memang di sekarang ya dan mungkin juga dirasakan oleh Bapak-Bapak di sini. Satu, mengenai, saya nggak tahu apakah ini kesalahan dari masyarakatnya atau memang ini adalah tindakan masyarakat untuk mengambil sesuatu di depan. Misalnya begini, oh mau dipilih tapi semenkan dulu di kampung ini misalnya. Karena apa? Karena memang kalau sudah jadi juga lupa sama kami. Jadi ada upaya-upaya seperti itu. Nah, kira-kira dari KPU sendiri melihat itu sudah menjadi persoalan atau belum? Itu menjadi persoalan. Akan tetapi kami kan KPU ini berdasarkan aturan. Aturan yang kita jalankan ketika nanti di kampanye itu ada aturan-aturan yang memang harus kita implementasikan. Jadi untuk terkait yang sudah sekarang ini sudah mulai menjamur ya, sudah mulai menjamur terkait pemberian-pemberian untuk salah satu sudah mulai turun ke masyarakat padahal belum ditetapkan jadi caleg. Nah, sekarang juga sudah banyak tersebar juga baliho-baliho itu sudah menyatakan caleg. Sementara DCT belum ditetapkan, masih 4 November. Nah, jadi penetapan DCT ini ya itu memang perlu pengawasan. Jadi perlu pengawasan kepada kita semuanya terkait hal-hal ini sensitif. Ini sensitif. Karena itu informasi yang dia berikan dan kita harus tetap mengedukasi masyarakat. Sekarang tahapan di KPU itu apa? Ketika penetapan caleg itu di kapan? Jadi sekarang tahapnya masih verifikasi administrasi bakal calon loh. Jadi artinya sekarang ini saya lihat sudah mulai curi stat semuanya. Nah, ini yang perlu kita antisipasi gitu ya. Yang dari segini ada yang curi stat ya Bu? Kok ngeliatnya kebang-kebangnya? Gak ada kan Bu? Malah kita tadi ini apa namanya? Saya dipakai mic kebang? Micnya dipakai Bang? Lanjut. Jadi artinya ini perlu kita mengedukasi masyarakat terkait tahapan-tahapan kepemiluan. Itu sudah kita lakukan. Baik kemarin saya kebetulan di Kota Batam, sekarang sudah di provinsi. Dan ini juga saya harus tularkan di seluruh kabupaten kota. Hal-hal yang positif, yang harus memang ini harus tersampaikan dengan masyarakat pemilih. Intinya gitu. Apalagi pemilih kita sekarang sekepri 1.574.000. Nah artinya itu 60% itu milenial. Nah anak-anak milenial ini, generasi milenial ini rentan dengan pragmatis. Apalagi kemarin saya ada baca itu untuk penelitian ya dari KPK, itu yang lebih besar persentasenya adalah usia 40 tahun ke atas. Nah itu masuk dari gen Y. Nah jadi artinya ini perlu kita mengedukasi terkait ini karena apa? Karena konsekuensi yang saya sampaikan di awal tadi. Pidana. Nah pidananya ini yang harus kita ketekankan kepada supplier dan yang menerima. Artinya ini memang harus ya tidak hanya yang menerima saja. Yang memberi itu juga lebih berat hukumannya dibanding. Ya artinya sama-sama. Nah dan yang kedua dari segi sisi agama, keagamaan itu adalah tidak berkah. Itu gak berkah. Dan itu memang tadi ada masukan untuk patwa ya. Nah ini juga masukan kalau bisa diharamkan ketika, oke patwa ini kan memang ketika memberi dan menerima itu adalah haram. Ya memang berdosa gitu. Karena apa? Lebih besar mudoratnya daripada manfaatnya. Intinya itu. Jadi kalau kami dari KPU itu ya aturan yang memang harus kita sampaikan dan kita sosialisasikan kepada masyarakat ini itu supaya mereka cerdas dalam memilih. Itu cukup. Bukan hanya patwanya saja ya. Saya kira sih ini juga hukumannya juga jelas ya. Harus ada ini. Karena kalau tanpa ada hukuman, mereka gak ada efek cerah. Kan itu, kalau memang yang memberi ini lebih, hukumannya lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi yang menyuruhnya kan gitu. Karena yang itu siapa? Saya sedikit barangkali nanggapin ini. Mungkin tadi karena kaitan etika ya, termasuk pengetahuan. Tadi Ibu Jerny bilang, ini banyak baliho. Sudah sebagian bikin sudah caleg. Paling DCT belum. Nah ini kalau bisa. Nah kalau bisa. Ini KPU atau Bawaslo atau pihak berwajib siapalah gitu ya. Tapi yang pasti gak kelurahan. Kirimin itu surat. Kirimin partainya itu. Eh itu kasih pelajar. Kasih belajar dulu itu calegmu itu. Nah kalau bisa begitu. Setuju itu. Jadi dari penyelenggara yang ingatkan itu. Karena ini menyangkut soal. Memang gak ada aturan. Gak tau ya saya mungkin aturan hukum. Masalah etika aja. Ya kan publik ini. Nah ini kan pendidikan politik yang gak benar nih. Udah jelas-jelas tahapan pemilu itu. Tapi udah dibikin caleg. Tapi gak dilarang. Tidak dilarang. Tapi ini saya bilang tadi. Soal etika. Iya kan. Bagaimana seorang caleg. Iya kan. Dia pun gak paham tentang aturan itu. Dan dia pertontonkan kebodohannya. Nah harus ada yang membantu bahwa dia bodoh. Yaitu melalui surat dari KPU. Beritahu tuh ke partenya. Itu caleg anda tuh bodoh. Gitu loh. Gue kira-kira. Hanya mau bantu menjelaskan. Iya bu mau dicawabu. Surat tentang surat itu bu. Kalau itu kan pengawasan. Artinya kebawasan. Oke baik. Jadi terkait dengan hal ini. Sebenarnya itu bawah seluruh sudah melakukan. Oh sudah ya. Imbauan. Bahkan imbauan. Termasuk juga ke KPU kan melakukan imbauan. Bahwa dalam melaksanakan tahapan itu kan KPU juga memiliki kewenangan untuk melakukan sosialisasi ke partai politik dalam hal ini. Nah kepada partai politik juga kita sudah mengimbau. Bahkan termasuk tadi juga disinggung oleh Bapak. Pada saat kita mengetahui lagi ini ada potensi utur. Kita tetap selalu mengirimkan surat. Jadi mungkin kalaupun kita lihat misalnya kalau di Batam maka kita menginstruksikan kepada jajaran kita di bawah suh kota Batam. Untuk melakukan imbauan kemudian upaya pencegahan itu sudah dilakukan. Tapi sekali lagi bahwa memang upaya pencegahan itu gak bisa dengan cuma sekali saja. Harus terus menerus. Imbauan juga tidak cukup. Tapi bagaimana kemudian kita edukasi politik masyarakat itu jangan pernah kita berhenti. Karena misalnya kita mungkin mengedukasi, mensosialisasi masyarakat 200 orang misalnya. Bisa jadi yang nyangkut itu hanya berapa orang tapi kita terus-terus. Jadi kita bagaimana kemudian itu terus berkesinambungan. Nah sehingga saya kira apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Jernih. Saya kira juga ini memang dari KPU juga itu juga harus intens melakukan memberikan informasi ini kepada pemilu. Karena berbicara regulasi tentang kampanye. Ini ada di KPU bahwa seluruh mengawasi apa yang sudah regulasi dikeluarkan oleh KPU. Nah ketika regulasinya sudah ada maka bahwa seluruh akan dengan konsen mengawasi pelaksanaan regulasi yang sudah dibuat oleh KPU. Jadi kita ini sama kami penyelenggaraan pemilu adalah pelaksana aturan yang tentunya kita akan patuh terhadap aturan yang ada. Ketika misalnya ada aturan memerintahkan kita untuk menindak maka kita akan tindak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ada. Mungkin begitu Pak. Saya kira menarik ya nih karena emang tadi sudah pernah juga Ibu ya menyampaikan bahwa ini ada surat gitu kan seperti itu. Tapi saya kira saya cek di kantor ternyata nggak ada kan gitu. Ini suratnya kemana kan gitu. Kalau boleh nih ya kalau boleh ada usul. Ketika ada surat kalau bisa kan ini dipublish saja. Dipublish saja oleh KPU dan juga oleh Bawaslu. Bahwa ini si A ini tidak boleh mengakukan katakanlah ini ada baliho. Baliho sudah ada pencalegan sudah ada nomor ya gitu seperti itu. Nah ini disampaikan saja. Disampaikan di media sosial mungkin tribun juga bisa membantu. Saya kira ini menjadi efek jerah bagi mereka ya. Apalagi mungkin dari partainya sendiri kan nanti akan merasa malu. Cuma masalahnya sekarang ini yang berkuasa nih yang paling banyak nih. Gimana nih? Itu udah gede-gede ya. Udah gede-gede itu loh. Memperlumakasikan diri ya. Memperlumakasikan diri ya. Seperti itu. Jadi memang mereka sudah ini. Wah saya memang mau maju kan itu nomor sekian. Kan itu aneh nih. Ini kan baru bakal calon kan betul. Di CT-nya kan belum keluar. Seperti itu. Nah ini seperti apa kan gitu. Tapi kalau hanya surat saja. Tidak pernah dipublish. Hanya masuk mungkin ya dibaca sebentar dan sudah lah lupa kan. Itu ditinggalkan. Apalagi di kantor mohon maaf. Terkadang tidak ada orang kan gitu. Jadi suratnya ini kemana kan gitu. Kalau bisa mungkin ada aturan yang baru ya dari KPU yang disampaikan kepada Bawaslu. Yang seperti ini udah dipublish aja. Kan tidak ada masalah. Mungkin berkah juga bagi orangnya. Karena memang dengan negatif kempen ya dia juga jadi naik. Kira-kira gimana Bu? Ada tangkapan Bu? Bucutnya atau dipublish? Jadi tadi itu terima kasih. Dari awal sudah saya sampaikan bahwa upaya pencegahan himbawang itu tidak bisa sekali. Nah saya kira masukan-masukan dari Bapak tadi. Saya kira ini juga memang kalau misalnya ternyata tidak dilihat oleh teman-teman partai politik. Atau mungkin disimpan begitu saja. Kami akan melakukan lagi itu untuk melakukan pencegahan. Tapi yang ada masalah di partai politiknya ya Bu ya? Dan dilaksanakan apa yang sudah menjadi imbawan kita dari Bawaslu untuk melaksanakan ketentuan dan peraturan yang sama. Tapi kalau kita untuk mempublish, oh ini kami sudah menyurati partai publis itu kan kita juga punya etika bagaimana untuk saling menjaga perasaan. Sehingga kan bagaimana kita bisa mengawal pesta demokrasi ini tanpa ada saling melukai. Tapi bagaimana, tapi tentunya proses ketentuan berjalan. Tapi itulah kita. Bagaimana kita bisa saling mengingatkan watawasawbilhak, watawasawbissabar. Kita saling mengingatkan. Ketika ada yang salah, saling mengingatkan. Jadi sekali lagi bahwa ini bukan cuma tanggung jawab penyelenggara Pak. Justru malah partai politiknya kan yang membuat legislasi, membuat aturan itu kan ada di legislatif. Setidaknya itu juga sudah diketahui sebelum kita tapi kami hanya mengingatkan apa regulasi yang sudah dibuat. Sehingga kalau misalnya partai politik, peserta pemilu sudah komit, ya artinya mestinya tanpa diingatkan pun sudah harusnya melaksanakan apa regulasi yang sudah dibuat sendiri oleh partai politik. Tapi karena kami punya kewenangan itu maka kami mengingatkan. Malah curiga konteksnya dalam pembicara hajar tadi ini, biasanya mereka yang melanggar aturan itu belum lagi masalahnya, masalah pencalek. Pencalek ya, masih bakal calon kan? Pencalek begini. Jangan-jangan ini nanti pemainnya mani politik nih. Ya, arahnya. Nah dari awal aja udah ditabrak nih. Dari awal aja udah ditabrak. Nah bagaimana seperti itu? Nah saya pikir karena ini menjadi contoh. Semua bertanggung jawab memberikan edukasi politik, Bu. Nah tentu tadi kan karena perlu ada semacam apa ya, pengingat. Pengingat tentu. Biasanya kalau partai itu dapat surat dari Bawaslu itu, wah udah langsung cepat tuh. Karena Bawaslu ini, ya bujurni ya, dia lebih punya kewenangan untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan aturan pemilu. Ya mudah-mudahan lah dengan pembicaraan ini besok-besok kita jalan tuh gak bersenggolan karena liat foto atau baliho caleg-caleg ya. Belum masanya itu. Itu saya kira masukkan aja mas. Baik. Terima kasih telah menonton.